Kita ke sorotan lain sodara, Chandra Asri membantah bau menyengat yang keluar dari pabrik Chandra Asri di Cilegon Sabtu lalu adalah karena kebocoran gas. Bau tajam yang berasal dari publik diklaim muncul sebagai aktivitas pembakaran. Sabtu lalu terjadi gangguan pada alat di pabrik Chandra Asri di Ciwan dan Anyer yang berdampak pada pembakaran di Cerobong. Pembakaran mengeluarkan bau tajam yang dikeluhkan warga sekitar pabrik hingga berdampak pada sejumlah keluhan kesehatan warga. Sebelumnya, advisor Chandra Asri Endang Suhitno menjelaskan kegagalan operasional alat pabrik terjadi karena faktor cuaca ekstrim. Yang mengklaim bau yang dihirup warga merupakan bensin bukan bau kimia. Kita komitmen bagi mereka yang berdampak, kita akan tangani. Karena memang ini kejadian luar biasa tepat, dan kita juga simpatnya tiba-tiba. Jadi kita juga istilahnya belum siap juga. Tapi kita berusaha, kita juga akan kita tangani secepatnya. Dan untuk proses yang di lapangan sudah kita tangani, sedang dalam investigasi dan lain-lain. Banyaknya, Pak. Ini karena hujan saja. Dercampur dengan bensin. Meski pihak Chandra Asri mengklaim tidak ada kebocoran pabrik dan prosedur penanganan sudah dilakukan sesuai SOP, Wali Kota Cilegon meminta pabrik untuk memberhentikan operasional sampai hasil laboratorium keluar. Kami tadi meminta kepada PT Chandra Asri untuk stok terlebih dahulu. Kemudian diambil sampling agar bisa segera oleh Kabupaten LH dicek ke laboratorium. Apakah ini membahayakan atau tidak untuk masyarakat Kota Cilegon. Nah, dan kami minta juga agar segera Chandra Asri mengunjungi warga. Itu paling penting. Kemudian yang kedua, yang ke depan. Kami minta agar supaya apabila terjadi shutdown dan yang lainnya itu ada pemberitaan agar supaya kita bisa sosialisasikan. Kini kita pantau bagaimana pergerakan saham Chandra Asri yang akhir tahun lalu baru saja berganti nama dari Chandra Asri Pasifik menjadi Chandra Asri Petrochemical. Ini adalah pergerakan selama 6 bulan, sodara. Anda lihat di 24 Juli 2023, angkanya di 2060. Sementara pada penutupan pekan lalu, tepatnya pada 19 Januari 2024, angkanya di 4350. Dampak dari kebakaran atau dari kerusakan atau dari keluarnya bau menyengat dari pabrik Chandra Asri. Ini memang belum terlihat ya. Apakah akan berpengaruh cukup besar pada pergerakan Chandra Asri? Karena itu terjadi pada hari Sabtu ketika saham sedang libur sehingga kita belum tahu baru bisa memantau pada pembukaan pagi ini. Nah emiten Chandra Asri ini sempat terjadi pergerakan harga yang cukup liar, sodara. Anda lihat sekitar bulan Desember ini dari yang tadinya di kisaran 2 ribuan tiba-tiba naik cukup ekstrim. Bahkan pernah menyentuh di angka 6 ribu di sini. Nah ketika itu sodara Chandra Asri ini sempat disuspen pada 22 Desember 2023. Karena peningkatan harganya sangat-sangat signifikan. Nah suspensi TPIA ini kembali dibuka pada 27 Desember 2023. Ketika dibuka suspensinya harganya kembali naik ke 2,13 persen ke menyentuh angka 6 ribu. Nah sekarang di sekitar 3 pekan setelah suspensi itu dibuka Chandra Asri dijual di harga 4.350. Kalau PTIA bilang kenapa harganya bisa ekstrim gini itu semua karena mekanisme pasar. Tidak ada yang bisa melihat kenapa sebenarnya pasar membeli saham TPIA ini hingga harganya naik tajam. Nah kalau bicara Chandra Asri Pasifik sodara ini adalah salah satu lini bisnis milik orang terkaya nomor 4 di Indonesia. Prayogo Pangestu ini orangnya sodara. Nah selain Chandra Asri kekayaan Prayogo juga didapat dari bisnis emiten lain. Seperti Petrindo Jaya Kreasi, emiten berkode Cuan. Lalu ada Barito Renewables Energy berkode BREN dan Barito Pacific atau BRPT. Ketiga emiten ini dalam beberapa bulan terakhir mencuri perhatian karena pergerakannya yang ekstrim. Terutama saham BREN, emiten Cuan juga tak kalah liar harganya karena tahun lalu harga saham Cuan sempat naik 6.000 persen.